Tentu saja banyak sekali aplikasi video yang keren-keren baik di Android maupun di iOS dan iPadOS kebanyakan meskipun dipergunakan pada dua platform mobile yang berbeda, namun editor video pada keduanya dikembangkan oleh pengembang yang sama. Contoh siapa yang tidak kenal dengan Kinmaster, Viva Video, CapCut, VN, dan PowerDirector. Kelima aplikasi editor video ini dapat didownload di perangkat Android sekaligus perangkat Apple baik di phone dengan sistem operasi iOS maupun iPad dengan sistem operasi iPadOS. Kelengkapan fitur-fitur aplikasi editor video ini bahkan nyaris sudah dapat mengakomodasikan kebutuhan editing video yang dulunya hanya bisa dilakukan di laptop atau di Macbook. Namun sejauh yang telah kami amati, kelima aplikasi editing video di atas tidak masuk dalam kategori terbaik karena alasan harganya, yang lain pula karena kompatibilitas perangkat dan kelengkapan fiturnya. Misalnya lengkap, tapi tidak ada opsi posisi landscape. Posisi landscape penting ketika menggunakannya di tablet dengan ukuran layar besar, terutama kalau alasannya harga. Maka jika kalian yang misalnya ingin fitur premium dan ingin kinmaster tidak ada watermark, maka harus dikenakan membayar langganan Rp179.000 per bulan atau kalau tahunan. Dikenakan biaya berlangganan Rp1.789.992, Rp10.17.899.920. Berat sekali, kalau tidak membayar langganan maka fitur premium akan dicabut. Hal yang sama berlaku juga pada aplikasi Viva Video, CapCut, VN, dan PowerDirector. Kine Master dan PowerDirector memiliki banyak fitur dan kelengkapan seperti kemampuan multilayer video dan kunci kroma green screen untuk menghilangkan dan mengganti latar hijau pada video. Demikian juga CapCut, di mana Viva Video tidak memilikinya. Namun beberapa editor tidak menyertakan fitur landscape sehingga hanya enak apabila dipakai menggunakan HP atau smartphone dengan ukuran layar kecil. Sebaliknya sulit dipergunakan ketika menggunakan sebuah tablet yang telah dilengkapi dengan keyboard layaknya sebuah laptop. Kebanyakan aplikasi-aplikasi editor video di atas bisa didownload pada iPhone, iPad, dan HP, dan tablet Android dengan dibebani biaya berlangganan seperti di atas. Jadi aplikasi-aplikasi editor video di atas tidak masuk kategori judul konten video ini. Terutama jika menyangkut harga, ketimbang harus membayar beban berlangganan seumur hidup maka, kami memilih dua aplikasi editor video yang juga sangat bagus dan lengkap. 1. LumaFusion Sampai hari ini LumaFusion adalah aplikasi pengedit video terbaik dan banyak dipergunakan oleh pengguna perangkat mobile Apple seperti iPhone dan iPad. Namun melalui janjinya kepada Samsung, pihak pengembang LumaFusion telah berjanji akan membawa aplikasi ini ke perangkat mobile Android dalam waktu dekat. LumaFusion meski dengan antarmuka yang berbeda, memiliki hampir semua kelebihan KineMaster, ia memiliki fitur multilayer mampu membuat lapisan demi lapisan video pada timeline berfungsi sangat baik. Ia memiliki semua fitur standar editing video seperti transisi, animasi, teks, dan lain-lain. Namun yang paling penting ia dapat menghapus latar video dengan kunci kroma atau kromeki, fitur yang sangat bagus untuk memanipulasi adegan dalam video dengan latar hijau bak profesional. Dan sangat penting ia dapat berubah menjadi landscape ketika dipergunakan di perangkat besar seperti tablet dan iPad, sehingga sangat memudahkan pengerjaan editing video baik di iPad maupun di iPhone. Dan yang penting ia dapat dimiliki seumur hidup sekali beli dengan harga 400 ribuan. Jika Anda menggunakan LumaFusion selama 10 tahun harganya ya tetap 400 ribuan. Namun jika Anda menggunakan aplikasi video berlangganan misalnya KineMaster selama 10 tahun, maka Anda harus mengeluarkan uang sebesar Rp 17.899.920. Itu pun kalau harga tidak berubah. 2. VLLO VLLO adalah salah satu editor video yang dapat dipasang pada perangkat Android dan perangkat mobile Apple seperti iPhone dan iPad sekaligus. Tapi entah mengapa, mungkin karena aplikasinya masih baru, ia tidak terlalu terkenal. Padahal menurut pantauan kami, VLLO adalah salah satu editor video terbaik, dan paling worth it di antara sekian banyak aplikasi-aplikasi editor video yang ada di perangkat Apple dan Android. Pertama untuk harga ia lebih murah karena dengan membayar Rp 375.000, Anda dapat menggunakannya seumur hidup. Ia juga memiliki hampir semua fitur dan tool pengedit video dasar. Namun yang paling penting ia memiliki fitur multilayar layaknya KineMaster, LumaFusion, dan PowerDirector. Ia juga memiliki fitur kunci kroma, kromeki, untuk menghapus latar video terutama yang green screen, hal penting agar video tampak dramatis dan profesional. Ia juga berubah menjadi landscape ketika tampil di layar lebar seperti tablet dan iPad, mana lagi antarmukanya sangat sederhana dan mudah dipelajari. Kami dapat merekomendasikannya untuk dua hal, harga, dan fitur lengkapnya. Kami juga telah menggunakannya untuk editing video konten-konten di YouTube, Facebook Watch, dan TikTok. Namun sedikit kekurangan yang menurut kami tidak terlalu mengganggu juga, yakni, pada fitur multilayar Anda dapat menggunakan latar gambar sebagai layar pertama, tapi tidak dapat menjadikan video sebagai lapisan layar, jadi hanya gambar. Kami mengatasinya dengan membuat latar gambar beranimasi melalui tombol transisi yang tersedia. Anda dapat mempelajarinya sendiri dengan mudah. Demikanlah dua aplikasi video lengkap layaknya hampir pro namun sekali beli. Kedua aplikasi sangat membantu para konten kreator video baik di platform YouTube yang kebanyakan videonya landscape, maupun TikTok yang kebanyakan konten videonya portrait. Lagi pula, sangat menghemat isi kantong. Bagaimana? Tertarik mendownload VLLO?